Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum 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 Itu kekulaan, kecina, bulan suci Ramadan Itu semakin meningkat Bukan hanya Umat Islam saja yang menikmati Keberkahan Ramadan, semua Menikmati terhadap berkahnya Ramadan Sehingga sangking senangnya Sangking senangnya Kalau saya sering lewat di daerah Maijen Sungkono itu Ke arah Kebun Sari Sebelum belok kiri, disana ada Makam pahlawan Kayaknya itu sering saya melihat Sore-sore non-muslim bagi-bagi tajil Ini berarti menunjukkan bahwa Agama kita Dengan datang yang bulan Ramadan Sangat menyenangkan Bukan hanya bagi orang beriman Tetapi seluruh umat manusia Cuman bukan berarti Ketika ada acara non-muslim Acara semisal Natalan, kemudian kita datang Ke acara mereka, bukan Nanti kita terjebak kepada paham Sinkritisme Karena sinkritisme itu adalah Suatu paham yang mencampur Adukan suatu agama Nggak boleh Kita misalnya Merayakan juga Oh mereka merayakan Aktifitas ibadah Kami harus ikut Oh enggak, ini beda lagi ya Ini juru nanti Ini panjang urusannya Karena Terkait dengan Fikhul Waqe' Sesuai dengan Fatwa-fatwa para ulama Fatwa-fatwa majlis ulama Indonesia Nah Ramadan ini Luar biasa Sangat menyenangkan Kita mungkin Sering mendengar Doa Allahumma bariklana Fi rojaba wa sya'bana Wa baligna ramadhan Kalau kita kaji Dalam literatur hadis Ternyata Doa yang sering Kita dengar itu Diambil dari hadis Rasulullah s.a.w. Riwayat al-Bazar Nah Allahumma bariklana Fi rojaba Ya Allah berkahilah Kehidupan kami Di bulan rojab Wa sya'bana Dan bulan sya'ban Wa baligna ramadhan Dan sampaikan kami Ya Allah Untuk mengaruhi Kehidupan di bulan Suci ramadhan Dari sekian redaksi Redaksi doa Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Yang kaitannya Dengan bulan Itu Hanya Doa ini Jadi tidak ada Wa baligna Zul hijjah Tidak ada Wa baligna Muharram Tidak ada Yang ada adalah Wa baligna Ramadhan Ini Menunjukkan Betapa Ramadhan ini Sangat luar biasa Bagi kita semua Nah walaupun Kondisi pandemi Walaupun Covid Ini masih Menjalar di sekitaran kita Tidak akan Merubah Semangat kita Untuk senantiasa Menghidupkan Jiwa raga kita Di bulan Suci Ramadhan Nah Kita tetap berbahagia Karena memang Nabi menyatakan Jadi orang yang bergembira Atas datangnya Bulan Suci Ramadhan Maka Allah haramkan Jasadnya Tersentuh oleh Ad bin Raka Bergembira Yang dimaksud Adalah Bukan berarti Karena ada Bulan Suci Ramadhan Kemudian Kita Ketawa Ke barat Ketimur Senyum-senyum Ditanyain sama Tetangganya Karena Bulan Suci Ramadhan Katanya Pak Ustaz Harus bergembira Bukan Maksud bergembira Itu karena Di dalam Bulan Suci Ramadhan Ada Banyak Keutamaan Keutamaan Yang Tidak Bisa Kita Jumpai Melainkan Di bulan Suci Ramadhan Contoh Kecil Saja Tarawih Tarawih Tidak Bisa Kita Amalkan Selain Bulan Suci Ramadhan Mau Tarawih Itu Nunggu Satu Tahun Sekali Dan Keutamaan Keutamaan Yang lain Makanya Orang Yang beriman Orang Yang ngaci Orang Yang Hatinya Selalu Di Apa Di Dihadirkan Yang Namanya Ilmu Ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ketika Ramadhan Datang Dia Pasti Bergembira Jadi Walaupun Musibah Corona Ini Melanda Mudah-mudahan Kita Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Memang Mestinya Banyak Beryukur Dengan Adanya Corona Ini Biar Tidak Terlalu Banyak Apa Ya Kegelisahan Yang Menimpa Dalam Kehidupan Kita Bersama Artinya Bersyukur Bukan Berarti Kita Abai Terhadap Protokol Pemerintah Bersyukur Yang dimaksud Adalah Kita Memposisikan Diri Kita Dengan Keadaan Ini Dengan Cara Bagaimana Ya Nerima Atas Ketentuan Allah Dan Kita Gali Hikmah Di Dalamnya Contoh Misalnya Setiap Hari Kita Mundar Mandir Jarang Kumpul Sama Keluarga Setiap Hari Kita Mundar Mandir Jarang Kumpul Sama Saudara Nah Adanya Corona Ini Ya Kita Ambil Alhamdulillah Bisa Kumpul Dengan Keluarga Bisa Ngaji Bareng Bareng Bisa Berjama Bareng Dengan Keluarga Saya Sendiri Juga Merasakan Hikmah Itu Ketika Mau Menggalinya Karena Biasanya Saya Dua Bulan Sekali Berangkat Umroh Dua Bulan Sekali Ngisi Kajian Ke Malaysia Jarang Ngajarin Anak Naji Nah Ini Saya Ingin Menggali Biasa Jadi Adik-adik Ya Mungkin Bisa Berkarya Ketika Oh Ini Mumpung Ada Corona Ini Saya Ingin Menulis Banyak Artikel Ingin Menyelesaikan Skripsi Ini Yang Menjadikan Musibah Itu Sebagai Hikmah Yang Mampu Jadi Ini Penting Kita Urai Bersama Cuman Sekali Lagi Mengambil Hikmah Jangan Sampai Abai Terhadap Arahan Pemerintah Arahan Para Ulama Arahan Para Menutup Mata Rantai Peredaran Covid-19 Di Indonesia Baik lanjut Kalau Di dalam Hadis Sudah Jelas Kenapa Kita Mesti Bahagia Dengan Datangnya Ramabon Sebagaimana Hadis Riwaya Imam Ahmad Qaduja Akum Ramabon Syahrun Mubarak Datang Kepada Kalian Kalian Yang dimaksud Adalah Kita Sebagai Umat Muhammad Kalau Zaman Dulu Kalian Yang dimaksud Adalah Para Sahabat Yaitu Telah Datang Kepada Kalian Bulan Yang Diberkahi Iftarad Allahu Alaikum Scyamahu Kalian Diwajibkan Berpuasa Oleh Allah Dan Di Bulan Itu Tufta'u Fihi Abu Wabul Jannah Pintu Surga Itu Dibuka Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Waktu Laku Fihi Abu Wabul Jahil Pintu Neraka Itu Ditutup Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Wutugullu Fihi Syayatin Syetam Itu Di Kerangkeng Fihi Laylatun Khairun Min Alfi Syahrin Dan Di Dalamnya Juga Ada Bulan Yang Disebut Dengan Bulan Laylatul Qadar Atau Apa Di Dalamnya Ada Malam Yang Disebut Dengan Malam Laylatul Qadar Dalam Bahasa Al-Quran Kita Ingat Khairun Min Alfi Syahrin Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Maka Orang Yang Memuliakan Terhadap Bulan Suci Ramadan Maka Dia Akan Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Nah Stressing Hadisnya Ini Saya Kira Penting Untuk Dibahas Bersama Bahwa Memang Tadi Memang Hadis Tuh Tahu Fihi Abu Abu Jannah Ramadan Ini Pintu Surga Dibuka Oleh Allah Siapa Siapa Yang Dibukakan Pintu Oleh Bagi Orang Yang Pegang Kunci Jadi Kalau Orang Misalnya Ada Rumah Tertutup Rumah Tertutup Ini Bisa Dibuka Bagi Orang Yang Punya Kunci Nah Kalau Orang Tidak Punya Kunci Tidak Bisa Masuk Surga Nah Bagaimana Kunci Masuk Surga Ya Melakukan Kewajiban Kewajiban Di dalam Bulan Puasa Termasuk Kewajiban Itu Adalah Berpuasa Dengan Puasa Yang Sesungguhnya Bisa Saja Apa Kunci Itu Tertutup Kalau Kita Tidak Mengamalkan Kewajiban Kewajiban Di dalam Bulan Sucyik Mombor Watu La Kufihi Abu Karena Pintu Surga Itu Dibuka Maka Pintu Neraka Ini Ditutup Tapi Bisa Saja Pintu Neraka Ini Dibuka Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Orang Orang Yang Tidak Memanfaatkan Betul Yang Namanya Bulan Sucyik Mombor Nah Ini Pemahaman Hadis Yang Perlu Kita Jernihkan Perlu Kita Pahami Betul Ya Ini Juga Kita Sering Mendengar Kalau Bulan Sucyik Ramoban Setan Itu Dikrangkeng Bagaimana Ini Ternyata Bulan Sucyik Ramoban Masih Banyak Orang Yang Tidak Puasa Berarti Setannya Masih Kelihara Nah Maksud Setan Dikrangkeng Itu Adalah Kalau Dia Puasa Karena Di Dalam Kitab Ulu Uddin Di Kitab Ulu Uddin Termasuk Di Sini Ada Banyak Kita Ini Ringkasan Kitab Ulu Uddin Disini Banyak Disebutkan Bahwa Maksud Setan Dikrangkeng Itu Adalah Efek Daripada Yang Namanya Puasa Puasa Itu Kan Tidak Makan Tidak Minum Dengan Tidak 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 Minum Syahwat Ini Bisa Terjaga Betul Potensi Potensi Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Potensi Potensi Melakukan Kemaksiatan Itu Terjaga Dengan Adanya Puasa Ini Maka Seakan Akan Itu Kiyas Saja Seakan Akan Setan Terbelenggu Ketika Seseorang Itu Berpuasa Karena Setan Tidak Punya Celah Untuk Mengajak Orang Yang Beriman Kejalan Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Dia Bulan Puasa Dia Tidak Puasa Berarti Dia Setannya Jadi Kalau Bulan Puasa Tidak Puasa Dia Setannya Karena Dia Sudah Dikendalikan Oleh Setan Tidak Puasa Karena Puasa Itu Tidak Berdaya Dengan Manusia Ketika Dia Melakukan Puasa Dengan Puasa Yang Sebenar Benarnya Ini Saya Kira Biar Tidak Selah Waham Maka Luar Biasa Ketika Para Jumlu Dan Jumlu Wati Yang Pengen Nikah Tapi Kuliah Tidak Selesai Selesai Maka Dalam Ajaran Agama Biar Syahwat Menikahnya Itu Apa Terjaga Terpelihara Dengan Baik Maka Agama Mengajarkan Itu Dengan Berpuasa Dengan Cara Berpuasa Bulan Puasa Ini Kesempatan Bagi Jumlu Dan Juga Bulan Puasa Ini Mumpung Musim Corona Saat Ini Bagi Yang Pengen Nikah Sebenarnya Momen Yang Bagus Kenapa Momen Yang Bagus Biayanya Sederhana Karena Nikah Sekarang Boleh Pakai Rame Rame Kenapa Kalau Rame Rame Ditangkap Polisi Ini Bergurau Bergurau Tapi Kalaupun Nikah Sungguh Yang Tidak Apa Kemudian Di Bulan Suci Ramabon Sebelum Menyampe Bulan Suci Ramabon Kita Akan Mau Masuk Bulan Suci Orang Mau Masuk Bulan Suci Itu Mestinya Mensucikan Dirinya Sendiri Bagaimana Mensucikan Dirinya Sendiri Itu Karena Kita Punya Kebiasaan Kita Saling Memaafkan Kalau Sudah Hari Raya Jadi Dia Punya Salah Sama Tetangga Kanan Kiri Mau Minta Maaf Nunggu Hari Nunggu Hari Raya Nah Mestinya Sebelum Memasuki Bulan Suci Itu Kita Membersihkan Hati Kita Saling Memaafkan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Kenapa Allah Dau Dalam Al-Quran Faman Usbiya Lahu Min Akhihi Syai'un Fattiba'un Bilma'ruf Waada'un Ilayhi Biahsan Zalika Takhfifun Min Rabbikum Warahmah Faman Tada Ba'd Zalika Falahu Azabun Alim Orang Yang Memberi Maaf Kepada Saudaranya Kemudian Dia Ikut Dalam Kebaikan Melakukan Banyak Hal-hal Yang Positif Maka Dia Itu Akan Mendapatkan Suatu Rahmah Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Rahmah Dari Allah Itu Diperoleh Dengan Banyak Cara Diantaranya Adalah Ketika Hati Kita Itu Membuka Seluas Luasnya Pintu Maaf Kepada Orang Lain Maka Disitu Menyebabkan Datangnya Rahmah Rahmah Itu Kasih Sayang Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Terus Terang Kita Mungkin Sekarang Bisa Sehat Bisa Aktivitas Ini Bagian Daripada Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lanjut Nah Di bulan Suci Ramadan Sebelum Memasuki Bulan Suci Ramadan Tidak Hanya Persoalan Persoalan Batini Tidak Hanya Persoalan Persoalan Fisikis Yang Dibutuhkan Oleh Orang Yang Beriman Tetapi Dibutuhkan Pula Yang Namanya Ilmu Ilmu Bagaimana Teknis Melakukan Puasa Yang Sesuai Dengan Tuntunan Syariat Islam Kenapa Kau penting Kita Memahami Ilmu Di dalam Suatu Ibadah Itu Wa'lam Anna Man Abadallah Bi Wadi Ilmin Kanad Dhur Al A'id Alayhi Bisabab Ibadati Akthar Min Nahmi Al Hasill Lahu Biha Jadi Kalau Ada Orang Ibadah Kemudian Tanpa Didasari Dengan Ilmu Maka Itu Lebih Banyak Mudaratnya Daripada Manfaatnya Apapun Itu Kan Butuh Ilmu Sama Kayak Ada di Kuliah Jurusan Apa Perawat Keperawatan Tapi Anda Tidak punya Ilmunya Maka Bukan Malah Manfaat Termasuk Misalnya Saya Bukan Terjun Di Atau Menggeluti Di Dunia Medis Kemudian Saya Soal Soal Medis Tidak Tau Ilmunya Itu Membahayakan Dalam Suatu Ibadah Juga Begitu Apapun Ibadah Termasuk Puasa Kita Harus Tahu Tata Cara Puasa Yang Sebenar Benarnya Dan Dalam Konteks Fikih Ibnu Zubat Itu Biasanya Men Syirkan Wa Kullu Membiwairi Ilmin Ya Malu A Malu Mardudatun Latuk Baluh Jadi Setiap Aktivitas Ibadah Yang Tanpa Didasari Dengan Ilmu Maka Aktivitas Ibadah Itu Tertolak Tidak Mendapatkan Pahala Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Urgensi Ilmu Jadi Selain Fisiki Selain Kesiapan Mental Kita Butuh Ilmu Nah Motivasi Puasa Sudah Jelas Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Riwayat Ibn Bukhari Man 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 Soma Ramadana Iman Wa Htisaban Gufira Lahu Mata Qaddan Amin Dembih Orang Yang Berpuasa Itu Yang Penting Iman Htisaban Itu Mencari Duda Allah Maka Dosa Dosa Lampau Yang Ada Kaitannya Dengan Allah Itu Diampuni Oleh Allah Menurut Syarah Hadis Ini Dosa Lampau Yang Diampuni Oleh Allah Yang Kaitannya Dengan Allah Ini Adalah Dosa 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 Kecil Bukan Dosa Dosa Besar Kalau Dosa Besar Di Ingin Dapat Ampun Allah Istighfar Yang Banyak Kemudian Apa Sebenarnya Puasa Dalam Pandangan Fikir Puasa Itu Menahan Diri Dari Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Dengan Cara Yang Telah Ditentukan Secara Syariat Nah Bagaimana Puasa Yang Ditentukan Secara Syariat Itu Kita Menahan Diri Mulai Dari Terbitnya Fajar Sodik Hingga Terbenamnya Matahari Ini Puasa Nah Bagaimana Rukun Puasa Rukun Itu Ketentuan Kewajiban Bagi Orang Yang Melakukan Puasa Mohon Maaf Barangkali Sudah Biasa Mendengar Ini Tapi Ingin Saya Perdalam Dalam Perspektif Lintas Madhab Rukun Puasa Itu Pertama Adalah Niat Maka Nabi Itu Bilang Nabi Dau Malam Yubayit Asyam Qoblal Fajri Falasyah Malahu Kalau Kalau Seseorang Itu Belum Niat Puasa Pada Malam Hari Sebelum Masuk Waktunya Subuh Falasyah Malahu Maka Dia Itu Tidak Sah Puasanya Siangnya Tidak Sah Kenapa Tidak Didasari Dengan Dengan Niat Kapan Melafatkan Niat Itu Kalau Sudah Masuk Maghrib Sampai Subuh Batasannya Di Tengah Tengah Itu Sudah Bisa Boleh Untuk Melakukan Yang Namanya Niat Adhan Mawir Allah Bisa Niat Puasa Ada Niat Ada Lafz Dunia Kalau Lafz Dunia Itu Nawaitu Sumaguddin An Adai Fardish Shahr Ramadana Hadis Fardah Dillah Ta'ala Ini Yang Lafz Dunia Kalau Niat Dalam Hati Jadi Kalau Niat Itu Orang Niat Tetapi Hanya Lisannya Saja Yang Niat Hati Yang Niat Maka Niat Niat Tidak Tidak Asa Nah Bagaimana Niat Nah Kita Ini kan Manusia Kadang Juga Lupa Kadang Juga Lalai Ya Mestinya Niat Ternyata Tidak Tidak Niat Maka Disini Ini Saya Ungkap Dari Syarah Bulugul Maram Namanya Ibanatul Ahkam Menurut Kuala Shafi Wahmat La La Yajibu At-tabiyyitu Fitat Taw Wa Yajibu Filfard Fi Fosil Hadith Al-Faddi Fakat Duna Nafli Ya Wa Kala Abu Hanifa Wa Ashabu Yasih Asyiyamu Biniyat Layli Wa Nihar Kabla Zawal Iza Ta'alla Kok Biza Min Muayyin Ramadhan Di Talau Puasa Sunnah Ya Menurut Madhab Shafi'i Dan Imam Ahmad Ya Ini Boleh Saja Semisal Malamnya Nggak Niat Kemudian Paginya Ingat Oh Saya tadi Malam Nggak Niat Sebelum Masuk Sebelum Apa Pobla Zawal Sebelum Tergelingkirnya Matahari Dan Sebelum Masuk Duhur Maksudnya Dan Sebelum Dia Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Dalam Puasa Maka Menurut Madhab Shafi'i Kalau Puasa Sunnah Itu Masih Bisa Niat Di Pagi Hari Ini Tetapi Bagaimana Kalau Puasa Wajib Kalau Puasa Wajib Tidak Bisa Kalau Puasa Wajib Tidak Tidak Bisa Maka Solusinya Bagaimana Untuk Dua Hari Tiga Takut Lupa Maka Malam Pertama Itu Malam Pertama Itu Kita Ikut Madhab Imam Malik Caranya Bagaimana Kita Niat Puasa Selama Satu Bulan Kita Niat Puasa Selama Satu Bulan Sehingga Semisal Besok Lusa Semisal Apa Tiga Hari Mendatang Dia Lupa Niat Lupa Lupanya Seseorang Itu Tertutupi Dengan Niat Di Awal Ramadan Kenapa Di Awal Ramadan Dia Sudah Niat Puasa Secara Keseluruhan Mengerut Madhab Maliki Cuman Bukan Berarti Setelah Niat Malam Pertama Kita Hari Kedua Hari Ketiga Niat Tetap Disunahkan Untuk Niat Niat Lagi Setiap Malam Niat Setiap Malam Niat Begitu Artinya Fungsi Niat Secara Kolektif Secara Keseluruhan Itu Adalah Jaga No Menjaga Semisal Nanti Itu Lupa Maka Puasa Kita Tetap Sah Kenapa Sudah Niat Kolektif Di Malam Malam Pertama Baik Kemudian Rukun Puasa Ada Dua Rukun Puasa Selain Niat Menahan Diri Dari Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Apa Hal Yang Membatalkan Berpuasa Itu Adalah Bersenggama Atau Bersutubuh Sepasang Suami Suami Istri Kemudian Mengeluarkan Sperma Dengan Sengaja Maka Kalau Tidak Sengaja Seperti Junub Atau Jinabah Di Siang Hari Hukumnya Tidak Tidak Membatalkan Terhadap Puasa Kemudian Selanjutnya Membatalkan Puasa Adalah Sengaja Muntah Sengaja Memuntahkan Kadang Orang Dalam Kondisi Normal Sengaja Memuntahkan Itu Batal Puasanya Tapi Kalau Muntah Dengan Sendirinya Jalan Naik Mobil Kemudian Atau Kondisi Badan Kurang Fit Muntah Dengan Sendirinya Itu Tidak Tidak Batal Kemudian Termasuk Yang Membatalkan Puasa Adalah Memasukkan Sesuatu Kedalam Al-Jauf Dalam Bahasa Fitinya Itu Al-Jauf Lobang Terbuka Lobang Yang Tembus Apa Al-Jauf Itu Hidung Mulut Telinga Kemudian Dia Lobang Lobang Lainnya Termasuk Kubul Dubur Bagian Depan Dan Bagian Belakang Itu Termasuk Hal yang Membatalkan Terhadap Puasa Memasukkan Sesuatu Ke Lobang Jauf Yang Tembus Kepada Perut Itu Hukumnya Adalah Membatalkan Terhadap Puasa Maka Orang Puasa Pake Ini Apa Namanya Ketembat Ketembat Itu Batal Puasanya Termasuk Gini Gini Apanya Ngopil Itu Itu Batal Puasanya Jadi Kadang Saya Sering Ngisi Kajian Kajian Di Surabaya Itu Pas Saya Menjelaskan Batalnya Puasa Gini Gini Oh Ini kok Ilmu Baru Jadi Puasanya Sudah puluhan Tahun Tapi Belum Tahu Tentang Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Kalau Sekarang Orang Tahu Batalnya Puasa Itu Dosa Besar Kenapa Dosa Sekarang Kita Hidup Bukan Pada Era Dimana Ulama Kiai Tidak Ada Jadi Saya Katakan Dosa Besar Kenapa Sekarang Kita Bukan Hidup Di Zaman Yang Tidak Ada Ulama Ulama Itu Dimana Mana Ustaz Dimana Mana Ngaji Ngaji Dengan Berbagai Macam Media Dimana Mana Ini Ini Penting Kita Kadang Puasanya Puluhan Tahun Karena Jarang Ngaji Jarang Mempelajari Ilmu Ilmunya Allah Maka Kemudian Ketika Ditegur Ini Batal Pak Ilmu Baru Ini Saya Kira Itu Membatalkan Puasa Yang Sangat Lawan Itu Apa Ketembak Itu Sangat Lawan Tetapi Kalau Lupa Ada Masalah Lupa Kalau Lupa Ada Masalah Lupa Tapi Jangan Diterusin Lupa Tapi Dilanjuti Masalah Lanjut Nanti Bisa Dipelajari Di Slide Dibaca Pelan-pelan Saya Buka Nomor Telepon Di PowerPoint Ada Kontakt Saya Bisa Tanya Langsung Atau Kepada Pak Rudy Irfan Nah Kemudian Torawih Ini Puasa Saya Kira Sudah Selesai Tentang Yang Membatalkan Puasa Kemudian Oh Ya Ini Kasus Bagaimana Dengan Orang Yang Biasa Masak Orang Yang Biasa Masak Itu Mencicipi Ya Mencicipi Masakannya Nah Mencicipi Masakan Itu Tidak Dihukumi Batal Batal Sepanjang Itu Tidak Masuk Kedalam Jadi Ibu Ibu Mbak 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 Mungkin Lagi Masak Ini Enak Apa Enggak Rasanya Akan Tidak Jelas Itu Bisa Dikicipi Bisa Bisa Dikicipi Kalau Tidak Sampai Ditelan Kalau Ditelan Itu Batal Dikicipi Kok Enak Ini Nah Ini Ditelan Itu Berarti Batal Ini Khusus Mbak Mas Mas Yang Masak Sendiri Beli Es Misalnya Dicoba Kalau Sebatas Dilidah Itu Tidak Sampai Membatalkan Terhadap Puasa Ini Kasus 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 Kasistik Kemudian Yang Kedua Terawih Nah Di Terawih Ini Saya Ingin Mendamaikan Dua Kubu Karena Di Kita Itu Ada Yang Delapan Roka Ada Yang Dua Puluh Roka Jadi Ada Yang Dua Puluh Tiga Sama Witir Ada Sebelas Sama Witir Saya Ingin Berada Di Posisi Tengah Tengah Karena Kalau Nurutin Nurutin Ego Ini Yang Katanya Yang Dua Puluh Yang Paling Bener Katanya Yang Delapan Rokaat Ya Delapan Yang Paling Bener Semuanya Sama Bener Yang Tidak Solat Yang Tidak Terawih Jelas Udah Jelas Tidak Usah Tanya Tanya Ke Ustaz Tanya Ke Badar Sadar Banyak Irfan Udah Paham Kalau Tidak Tanya Ke Ustaz Ini Bagaimana Hukumnya Orang Tidak Tidak Dapat Paham Tidak Dapat Pahala Nah Kalau Persoalan Perbedaan Ini Perbedaan Terawih Delapan Sama Apa Dua puluh Mari kita Kaji Bareng Dalil Terawih Ini Adalah Orang Yang Malam Hari Itu Bangun Menyempatkan Waktu Untuk Melakukan Solat Terawih Dengan Iman Kepada Allah Iman Ini Penting Iman Kepada Allah Wah Tisaban Dan Mencari Tidak Allah Bukan Karena Tetangga Ini kok Terawih Semua Ini Malu Saya Enggak Kadang Manusia Ada Begitunya Tapi Diperangi Enggak Lah Tapi Jangan Sampai Gara Gara Apa Takut Malu Kemudian Enggak Terawih Takut Ria Kemudian Enggak Terawih Saya Enggak Mau Terawih Di masjid Takut Dibilang Iya Misalnya Itu Sama-sama Enggak Benar Jadi Kita Terawih Kerana Allah Hilangkan Perasaan Ada Memang Takut Malu Sama Tangga Takut Apa Ada Kadang Tapi Itu Harus Dihilangkan Ini Fungsinya Ilm Fungsinya Ilmu Kerana Allah Nah Dalam Hadis Tersebut Di dalam Kitab Fathul Bari Karya Ibnu Hajar Yang Dimaksud Qamah Firmadhan Itu Adalah Solat Terawih Dikatakan Solat Terawih Kenapa Sumiat Assolatu Filjama'ati Filayani Ramadana Terawihah Liannahum Awala Ma'ijitam Alayha Kanu Yastarihuna Baina Kulli Taslimatain Jadi Rawaha Yurawih Tarwihan Kenapa Dikatakan Terawih Karena Solat Terawih Ini Secara Teknis Ya Itu Dilakukan Secara Berjama'ah Dan Setelah Dua Kali Setelah Dua Kali Salam Dua Kali Salam Itu Istirahat Istirahat Baca Tasbe Baca Apa Bacaan Kalimat Toibah Ini Istirahat Ini Dalam Bahasa Arab Istirahat Tarawih Tarawih Rawaha Yurawih Tarwihan Jadi Ada Istirahat Setelah Empat Rakaat Ada Istirahat Ini Kenapa Disebut Dengan Solat Tarawih Cuman Teknis Yang Begini Ini Tidak Wajib Wah Ini Kok Di Tempat Ini Habis Solat Tarawih Langsung Allah Langsung Ada Berarti Tidak Sama Unda Kalau Teknis Yang Seperti Ini Tidak Terikat Ini Hanya Sebatas Kesunahan Hanya Sebatas Dibalik Kenapa Namanya Itu Adalah Solsunah Tarawih Nah Kenapa Hitungan Tarawih Ini Berbeda Jadi Katanya Orang NU 20 Katanya Orang Apa Orang Muhammadiyah Itu 8 Coba Kalau Kita Mau Mengkaji Di Kitab-kitab Sarhadis Ternyata Memang Belum Ada Penjelasan Secara Spesifik Mengenai Hitungan Jumlah Rokaat Solat Sunnah Tarawih Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Tidak Ada Hitungan 28 Yang Murni Untuk Solat Tarawih Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tidak Ada Ya Kalau Udah 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 Ada Itu Tidak Dipermasalahkan Makanya Semuanya Ada Dasarnya Semuanya Ada Dasarnya Semua Ada Dan Dasar Dalilnya Sehingga Kita Semua Saling Menghargai Antara Satu Dengan Yang Lainnya Contoh Misalnya Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Muhammadiyah Yang 11 Rokaat Ini Hadis Dari Sayyidah Aisyah Jadi Nabi Itu Setiap Apa Setiap Waktu Setiap Hari Dia Melakukan Solat Sunnah Di malam Hari Tidak Pernah Kurang Apa Ya Zidu Fi Ramadan Ala Ihda Ashraqah Rangatan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Di Malam Hari Pasti Melakukan Solat Yang Jumlahnya Adalah 11 Rokaat Ini Hadis Yang Digunakan Oleh Teman-teman Muhammadiyah Kenapa Pilih Yang 11 Rokaat Tetapi Ini Di Komentari Lagi Sama Yang Tidak Sepakat Dengan Ini Di Komentari Bagaimana Itu Hadis Umum Ini Itu Hadis Umum Apa Maksudnya Itu Nabi Di Luar Bulan Suci Ramadan Juga Melakukan Seperti Itu Itu Maksudnya Adalah Witir Jadi Memang Ini Debatable Saya Kira Tidak Sulit Untuk Dipadukan Saya Kira Tidak Apalah Ini Dijadikan Hadis Yang 11 Rokaat Adis Witir Kemudian Yang 20 Juga Ada Hadis Bahkan 20 Ini Ada Ijma' Sohabah Kesepakatan Para Ulama Ulama Terdahulu Kesepakatan Para Sahabat Syedina Omar bin Hottab Itu Menggalakkan Para Sahabat Untuk Melakukan Solat Sunnah Tarawih Nah Terus Kalau Kita Apa Mengatakan 20 Salah Masa Kita Berani Menyalahkan Syedina Umar bin Hottab Kita 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 Ikut Nabi Tapi Nabi Juga Memberitakan Ikut Para Sahabat Alaikum Bisunnati Bisunnatil Khulafa Ir Rasidin Al Mahdiin Jadi Sama-sama Ikut Misalnya Yang tadi 11 Rokaat Pemahamannya Adalah Karena Hadis Dari Sayyid Aisyah Radiyallahu Anha Sehingga Kemudian Itu Diartikan Solat Tarawih Plus Witir Itu Bagi Teman-teman Yang Ambil 11 Rokaat Nah Bagi Yang 20 Ini Ijma'u Sohabah Kadang Disanggah Juga Sahabat Pilih Mana Sahabat Sama Nabi Nah Sebenarnya Tidak Begitu Cara Merasionalisasikan Sahabat Itu Sudah Dijamin Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Hadis Alaikum Bisunnatil Kulafa Ir Rasidin Al Madin Ya Ikut Sahabat Dulu Yang Mengatakan Suruh Ikut Sahabat Itu Siapa Sallallahu 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 Jadi Intinya Ada 11 Ataupun 20 Itu Sama-sama Benar Dalam Perspektif Saya Dari Sisi Pahala Bagaimana Dari Sisi Pahala Ya Kalau Ikut Kaidah Fikir Akhtar Fikiran Akhtar Fadlan Kalau Perbuatannya Banyak Ya Keutamanya Ya Banyak Ini Dari Sisi Kaidah Kaidah Fikir Cuman Kita Ini Ada Ungkapan Bagus Dari Fatawa Ini Bagus Sini Orang Yang Senang Salat 20 Rukaat Ditambah Witir 3 Rukaat Fala Baksa Ada Masalah 10 Rukaat Kemudian Ada 3 Witir Ada Masalah Ada Orang Mau Salat 8 Rukaat Kemudian Ditambah 3 Rukaat Witir Tidak Masalah Walaupun Ya Menambah Dari itu Atau Mengurangi Dari Rukaat Tersebut Maka Tidak Masalah Ini Ini Saya kira Pendapat Yang bijak Untuk Mengakurkan Dua Pandangan Ini Yang Orang Kalau Ngajinya Masih Setengah Setengah Biasanya Masih Cenderung Aku Sein Balik Bender Dia Yang Salah Dia Salah Saya Benar Ini Kan Ngajinya Setengah Setengah Kalau Tidak Setengah Setengah Tetap Saling Menghargai Karena Masing-masing Ada Ada Dasarnya Kita Jangan Terlalu Ego Di Dalam Masalah Masalah Agama Khilaf Itu Biasa Apa Ikhtilaf Itu Berbeda Itu Biasa Dan Yang Paling Penting Adalah Kita Melaksanakan Sholat Sunnah Terawih Baik Yang Masih Di Masjid Tapi Masjidnya Yang Sudah Sesuai Dengan Protokol Pemerintah Ataupun Di rumah Nah Kapan Waktunya Sholat Terawih Ya Waktunya Sholat Terawih Itu Setelah Sholat Isyak Sampai Munculnya Fajar Sodik Ya Tidak Harus Isyak Langsung Tidak Harus Bisa Nanti Sholat Terawih Ya Tengah Malam Itu Bisa Kalau Orang Yang Bekerja Di Pasar Pasar Sama Orang Kalau Saya Latihannya Begitu Misalnya Ada Orang Di Pasar Pasar Rame Jualan Malam Malam Biar Tidak Sudon Sama Orang Oh Itu Tidak Terawih Itu Sudon Padahal Belum Tentu Biar Tidak Sudon Sama Orang Hati Kita Oh Itu Jualan Di Pasar Solat Apa Solat Terawih Nanti Sepulang Dari Pasar Ini Jangan Sampai Kita Menghakimi Orang Lain Yang Pada Hakikatnya Kita Tidak Tau Orang Lain Itu Pekerjaannya Seperti Apa Demikian Saya Kira Lanjut Mungkin Diskusi Terima Kasih Baik Baik Terima Kasih Ustaz Untuk Ramanya Pada Malam Hari Ini Dan Kali Ini Ini Akan Saya Buka Sesi Pertanyaan Untuk Silahkan Untuk Tanya Silahkan Mengirimkan Pesan Di Aplikasi Ini Ada yang masuk Tidak Konfirmasi Terlebih Tidak Biasa Konfirmasi Ini Laksan Oke Boleh Bisa diulang Bisa diulang Baik Saya ulangi Sekali Lagi Baik 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 Bagaimana Pelaksanaan Sholat Idil Fitri Nantinya Jika Wabah Corona Masih Ada Sedangkan Sholat Idil Fitri Itu Hukumnya Wajib Berjamaah Terima Terima Mungkin Bisa Baik Pertama Dalam Sholat Itu Secara Fikih Ada Sholat Sunnah Yang Masyru'ah Biljamaah Disyariatkan Dengan Cara Berjamaah Diantaranya Adalah Sholat Idil Fitri Sholat Istisqa Ya Dan Sholat Jum'at Nah Ini memang Harus Jemaah Nah Bagaimana Kalau Ternyata Pandemi Ini Tidak Selesai COVID-19 Masih Mengancam Bagi Kehidupan Misalnya Di sisi Lain Kita Harus Melakukan Yang Namanya Sholat Idul Idul Fitri Maka Menurut Saya Adalah Melihat Situasi Dan Kondisi Di area Tersebut Kalau Masih Berada Di Zona Aman Saya Kira Masih Bisa Melakukan Sholat Sunnah Ya Idul Fitri Ya Dengan Cara Mengikuti Protokoler Pemerintah Kemudian Bagaimana Dengan Yang Zona Mira Zona Mira Itu Zona Mira Itu Ya Disitu Kebanyakan Orang Sudah Terkena Wabah Terkena Yang Namanya Virus Maka Disitu Tidak Dipermasalahkan Semisal Dia Tidak Melakukan Sholat Kenapa Menjaga Keselamatannya Sholat Ini Sunnah Tidak Wajib Sunnah Jangan Sampai Memperjuangkan Hal yang Sunnah Yang Wajib Ini Diat Pembaikan Haji Pernah Ditutup Allah Itu Pernah Ditutup Pelaksanaan Haji Pada Zaman Perang Sifin Itu Ditutup Apakah Haji Tidak Wajib Pada Wajib Ya Wajib Tetapi Karena Menjaga Keselamatan Umat Maka Haji Ini Harus Dilujukan Untuk Sementara Bagaimana Secara Hukum Ya Secara Hukum Ya Boleh Tidak Masalah Karena Salah Satu Haji Itu Harus Aman Saya Kira Begitu Jadi Melihat Kondisi Kalau Kondisinya Adalah Itu Masih Apa Masih Di zona Aman Saya Kira Bisa Melakukan Solat Dengan Mengikuti Protokoler Pemerintah Kalau Dia Berada Di posisi Yang Zona Merah Dan Pemerintah Melarangnya Ya Karena Memang Solat Itu Adalah Hukumnya Sun Sud Sedangkan Menjaga Keselamatan Hukumnya Itu Wajib Saya Kira Begitu Baik 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 Ustadz Terima kasih Untuk Jawabannya Ijin Ustadz Ini Ada Satu Lagi Pertanyaan Dari Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohonis Bertanya Bagaimana Hukumnya Dalam Islam Ketika Memasuki Bulan Suci Ramadan Tetapi Masih Mempunyai Hutang Puasa Tahun Sebelumnya Apakah Puasanya Menjadi Berlipat Jumlahnya Atau Bagaimana Atau Bagaimana Ustadz Dan Bagaimana Caranya Menggantinya Menizin Dijelaskan Ada Orang Punya Utang Karena Saking Semangatnya Ibadah Semakin Semangatnya Berpuasa Sampai Bulan Ramadan Dia Nggak Nyawur Utang Iya Kan Jadi Ada Orang Punya Utang Puasa Tapi Nggak Nyawur Utang Sampai Tiba Waktunya Puasa Bagaimana Hukumnya Dia berdosa Karena Dia termasuk Ihana Atas Sahul Melalaikan Meremehkan Terhadap Kewajibannya Terus Solusinya Bagaimana Apakah Karena Dia merasa Berdosa Apakah Dia harus Dalau Sepanjang Masa Tidak Ada Solusinya Bagaimana Kalau Dia Belum Nyawur Utang Selesaikan Dulu Puasa Sagama Bulan Sisi Ramadan Habis Itu Di hari Hari Yang Lain Dia Diwajibkan Untuk Mengkodoi Menyawuri Puasa Yang telah Ditinggalkan Pada Sebulan Apa Sebelum Ramadan Itu Ramadan Yang Yang Berikutnya Cuman Itu Harus Disertai Dengan Vidyah Vidyah Berapa 7 On Perpuasa Saya ulangi Sekali lagi 7 On Perpuasa Jadi Bedanya Kalau Dia Langsung Nyawur Tidak Baga Vidyah Tetapi Kalau Sampai Masuk Waktunya Puasa Berikutnya Maka Ketika Dia Nyawur Puasa Yang Lalu Lalu Harus Disertai Dengan Vidyah Vidyah Itu Perhari Itu 7 On Begitu Saya kira Lanjut Baik Untuk Teman-teman Mungkin Ada yang Ditanyakan Lagi Mohon Silahkan Untuk Pertanyaan Bisa Diketik Melalui Penyiraman Pesan Di Aplikasi Ini Baik Saya ingin Melanjut Pertanyaan Yang Mas Alah Idul Fitri Itu Ya Kalau Dalam Kondisi Pandemi Di Zona Merah Kemudian Kita Ditutup Oleh Pemerintah Tidak Boleh Sholat Id Kan Kita Pengen Sholat Id Ingin Mendapatkan Pahalanya Idul Fitri Maka Di rumah Masing-masing Itu Bisa Melakukan Sholat Id Secara Berjemah Keluarga Oh enggak Enggak pakai Khutbah Ustadz Enggak pakai Karena Khutbah Itu Adalah Sunnah Ya Khutbah Itu Adalah Sunnah Jadi Sebagaimana Keterangan Di Kitab Fatul Korib Disarahnya Di Dalam Itu Bahwa Khutbah Itu Wayaktubu Nadban Ba'dahumah Jadi Ini Keterangannya Wayaktubu Nadban Ba'dahumah Ayrak Ataini Setelah Sholat Bedanya Sama Jumat Kalau Jumat Itu Kan Khutbah Dulu Baru Sholat Kalau Itu Sholat Dulu Baru Khutbah Nah Khutbahnya Ini Sunnah Maka Misalnya Dalam Kondisi Yang Tadi Pertanyaan Yang Awal Tadi Sudah Dalam Kondisi Sangat Genting Mudah-mudahan Tidak Terjadi Ya Silahkan Sholat Di rumah Masing-masing Sholat Di rumah Masing-masing Dan Tidak Pakai Khutbah Tidak Masalah Cuma Ini Karena Sunnah Ketika Sholat Sosial Distancing Yang Diatur Itu Apa Dengan Jarak Soft Yang Ada Saya Kira Bisa Barangkali Solusi Sederhana Baik Hatip Tidak 100 Tidak Mohon izin, mungkin teman-teman masih mengetik pertanyaan. Mohon izin Ustadz, kita tunggu satu orang lagi untuk bertanya, hanya karena ada satu orang yang mengkonfirmasi kepada saya, beliau masih mengetik pertanyaan menijin. Boleh, boleh, boleh. Mohon izin Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana, bagaimana hukumnya dalam Islam ketika memasuki bulan Ramadan? Mohon izin, saya ulangi. Apakah puasa batal jika sengaja menyutikkan... Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaannya adalah, apakah puasa batal jika kita sengaja menyutikkan, misalnya kita suntik KB di dalam bulan puasa, apakah puasanya batal Ustadz? Baik, suntik itu tidak melalui jauh jalan tembus. Jadi, hanya menyuntik bagian-bagian tertentu sesuai dengan aturan medis. Dan itu tidak dapat membatalkan terhadap puasa. Jadi, suntik, misalnya di mana, itu biasanya di tempat... Di bokong, itu disuntik, itu tidak membatalkan terhadap puasa. Kenapa? Karena itu bukan jauh. Yang batal itu adalah ketika masuk lewat lubang. Lewat lubang, yang tembus hidung, kemudian mulut, telinga... Itu termasuk yang membatalkan terhadap puasa. Baik. Cukup? Tapi Nabi, kan beri dengan suntik, akan langsung masuk ke aliran darah. Ah. Mereka membatalkan terlaki, Nabi. Tidak. Jadi, Pak Rudirvan nanya, suntik, masuk ke aliran darah. Apakah membatalkan puasa? Tidak sampai membatalkan terhadap puasa. Ada lagi? Mohon izin Ustadz, untuk pertanyaan sudah cukup. Mohon izin, untuk... Tadi ada yang berpesan kepada saya. Untuk mendoakan kita semua, terutama yang... Untuk kita semua mahasiswa Stikasang Tua Surabaya. Karena kita besok akan melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mohon izin, Ustadz. Jadi, mohon doanya supaya UTS dan UAS-nya lancar. Dan tidak ada hambatan, Ustadz. Mungkin bisa, Ustadz, beripin... Ya, mudah-mudahan. Yakin. Subhanallah, dalam kondisi seperti ini, toleransinya tinggi. Kalau saya juga memberikan toleransi yang sangat tinggi kepada mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi saya. Kenapa? Ya, situasinya seperti inilah. Jadi, mudah-mudahan dapat dimengerti semuanya. Dan insya Allah harus yakin, orang itu kan harus yakin. Yakin bahwa setiap ikhtiarnya itu bisa. Setiap apa yang dilakukan itu bisa. Insya Allah, ana ka'inda zunni abdibi, kata Nabi. Jadi, orang itu seperti dugaan hambaku, kata Allah. Kalau kita punya dugaan yang baik kepada Allah, insya Allah yang datang kebaikan. Jadi, nilai kita insya Allah baik. Kita dengan usaha kita begitu. Baik, mudah-mudahan. UTS-nya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, bagaimana ini? Closing ya. Closing statement ya. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu dosen barangkali hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk materi. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Pada intinya adalah di bulan Suci Ramadan ini mari kita sikapi dengan penuh keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senang. Kita gali keberkahan-keberkahan di sana. Kita gali hikmah-hikmah di sana. Walaupun COVID ini melanda, kita tetap semangat bergembira untuk menyambut datang bulannya Suci Ramadan. Tentu kita harus mengindahkan apa yang telah diintruksikan oleh pemerintah setempat. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian yang mau UTS besok juga mudah-mudahan beri kemudahan dan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga lulus, hingga selesai. Semuanya mudah dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua, adik-adik semua diberi panjang umur, sehat walafiat, barakah rizkinya di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Al-A'lamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala 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 seyidina Muhammad. Allahumma dfah anna al-belak, wal-golak, wal-wabak, wal-zalazil, wal-mihan. Allahumma dfah anna al-belak, wal-zalazil, 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 wal-zalaz Al-Fatihah 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 Terima kasih Al-Fatihah Dan saya ucapkan terima kasih juga Kepada teman-teman Yang sudah gabung Di acara Malam hari ini Dan saya doakan juga Semoga besok UTSnya lancar Dan tanpa pendam Baik, saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih